Pemirsa pelaksanaan pembelajaran tata buka di sekolah telah berjalan selama beberapa hari, termasuk di SMP Negeri 5 Tanjung Pinang. Sejauh ini, pelaksanaan berjalan dengan lancar dan mematuhi protokol kesehatan yang ketat. Pembelajaran tata buka di masa pandemi COVID-19 dilaksanakan dengan aturan yang ketat. Arifur Rahman, selaku Wakil Kepala Bidang Kurikulum SMP Negeri 5 Tanjung Pinang, menjelaskan bahwa pelaksanaan PTM dilakukan dengan teknis penerapan pembelajaran dilaksanakan dalam dua sesi. Sesi pertama dari jam 7.30 sampai dengan 8.30, dan sesi kedua dimulai dari jam 9.20 sampai dengan 10.40. Mekanisme pembagian siswa yakni dengan melihat dari nomor absen ganjil dan genap. Sejauh ini dikatakannya bahwa pelaksanaan PTM berjalan lancar dengan kerjasama antar guru dan penerapan prokes yang ketat. Sementara ini alhamdulillah karena kerjasama dengan guru-guru, kami di depan ada yang menyambut, di belakang ada guru-guru yang mengatur untuk keluar, sementara belum ada kendala apa-apa, dan di kelas ada duta prokes, jadi tiap kelas dibuat duta prokes, membantu wali kelas untuk pelaksanaan pengawasan prokes di kelas. Alhamdulillah selama ini berjalan insya Allah dengan lancar. Ada beberapa yang orang tuanya mungkin masih belum percaya dengan kegiatan ini, ya kita lakukan daring semampu guru, karena kalau juga boring dengan daring, ya guru juga punya keterbatasan. Yang pertama, yang bawahnya tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan dengan 5M-nya, menggunakan masker, disarankan maskernya buah lapis, yang kedua cuci rangan, menggunakan sabun atau tensioned pressure, yang ketiga tentu kalau di kelas menghindari kelumunan, tetap menjaga jarak. Bagaimana perasaannya nih kalau sudah bisa sekolah lagi? Perasaannya gimana? Enak banget kalau masih sekolah lagi. Kalau belajar daring gimana tuh menurut adik? Gimana sulitannya? Gak masuk ke atas lagi ke selajarannya. Oh gitu gak bisa ya? Adik nanti komitmen gak untuk menjaga protokol kesehatan nih? Ini kan ramah sampai banyak nih, tapi harus sekolah juga. Gimana adik cara menjaga protokol kesehatan ya? Menjaga tangan, menjaga jarak, dan memakai masker.